Halo guys, balik lagi sama gue Rani di Rek Podcast. Kali ini kita kedatangan penulis muda favorit 2020 yang masih keren. Ini ngadepnya ke kamera ya? Boleh ke kamera. Atau kemana ngadepnya? Boleh kita ke kamera, nanti kan ada foto kita di layar, mas. Berarti harus halo gitu ya. Jadi mas, boleh kenalin sedikit tuh mas. Apa? Mas ini, mas Agus Dwi Pras Tio ini sebagai penulis dan sebagai wartawan senior ya. Enggak senior juga. Senior, kan ada penyidik senior, ada wartawan senior gitu. Enggak kalau Agus Dwi Pras Tio itu kepanjangan, belibet tuh mas Tio. Jadi manggilnya Tio aja. Mas Tio, kita panggil mas Tio aja ya. Mas atau kakak biasanya? Kakak boleh. Jadi aku panggilnya adik gitu ya. Kakak gemes gitu. Aku di tanganku sekarang sudah ada buku Titik Dalam Kurung. Terus desainnya simple banget. Terus ada bacaan karena perjuangan tak akan pernah berakhir. Ngebaca dari depannya aja tuh udah membuat hati kita tercekit kayak, tercekit gak tuh bahasanya. Karena perjuangan tidak akan pernah berakhir bener banget. Terus dari buku ini mas, ini sebenarnya ada kaitannya gak sih sama buku yang pertama, yang buku teror mata itu? Ada, ada. Jadi ini kayak semacam lanjutan gitu sih. Oh wow. Ini kalau Tuhan ngasih kesempatan sih sebenarnya mau bikin lanjutannya lagi, lanjutannya lagi gitu. Pokoknya sampai orang yang berjuang itu dapat hasilnya. Nah sekarang ini kan masih banyak perjuangan-perjuangan itu yang belum dapat hasilnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya orang-orang yang berjuang itu belum dapat hasil, ini menarik kalau nanti bikin buku lagi, bikin buku lagi gitu. Tapi kayaknya gak bakal berakhir ya. Karena perjuangan ini gak akan pernah berakhir. Iya jadi ada, tapi sampai ini sebagai bentuk perjuangan berarti buku-buku ini. Iya, jadi sebenarnya buku pertama, buku kedua itu hampir sama temanya. Jadi kayak kisah perjuangan gitu ya, novel perjuangan. Cuma lebih tepatnya setting atau tempat terjadinya cerita ini tuh ada di zaman sekarang. Oke. Jadi bukan perjuangan 45 gitu. Oh iya. Yang 45 yaudah dulu aja, biar orang-orang yang dulu yang bikin kan. Nah sekarang kita bikin yang era sekarang gitu. Oke. Boleh diceritain gak mas proses pembuatan buku ini dari kapan sampai kapan sih? Proses mulai mikirnya sih awal tahun lalu sih ya. Berarti Januari 2019. Itu awal mikirnya ya. Terus kemudian mulai ngetiknya itu kalau gak Maret Februari lah. Udah bikin outline-nya itu kan. Udah bikin. Kita mau ngapain itu, kita bikin outline-nya dulu. Jadi kalau menulis itu biasanya akan lebih cakep itu kalau kita bikin outline-nya dulu ya kan. Nah dari outline itu baru ntar ini di yang pertama mau dikasih apa, yang kedua mau kasih apa, selanjutnya mau dikasih apa. Nah setelah outline jadi baru kita mulai susun naskahnya gitu kan. Nah itu prosesnya sekitar 6 bulanan sih. Sekitar 6 bulanan. 6 bulan, 7 bulan lah. Cepet juga. Ada cuti lebaran juga soalnya. Oh ada cuti lebaran juga ternyata. Tahun kemarin lebaran ya. Oh iya bener-bener. Jadi proses pembuatan bukunya 6 bulan terus. Editing, ini belum editingnya ya. Oh iya oke. Editingnya masih lama lagi. Sampai jadinya itu sekitar 1 tahunan berarti. Editingnya 3 bulan, 4 bulan lah. Karena memang agak ini Pak Riti. Kalau editingnya susah berarti prosesnya susah Pak Riti. Iya bener. Tapi memang editingnya mungkin antriannya yang lama kali ya. Oke, jadi mengenai dalamnya mas kita sekarang ke dalamnya buku ini itu sekilas menceritakan tentang apa sih? Ya itu tadi. Intinya perjuangan. Cuma memang ini kan ada beberapa indikator sih perjuangan itu apa sih. Itu ada banyak definisi memang kan. Nah di buku ini tuh tokoh yang berjuang itu sebenarnya lebih ke penegak hukum. Iya kan. Dan contoh penegak hukum itu di Indonesia banyak banget. Jadi orang yang sebenarnya penegak hukum ya yang sebenarnya berjuang itu juga banyak. Di luar penegak hukum yang brengsek ya. Yang brengsek. Ya kalau kita lihat apa di tempat-tempat banyak lah intinya di daerah-daerah atau di manapun lah kita pasti sering melihat kan. Penegak hukum itu banyak dicaci gitu kan. Banyak di nyiring gitu kan. Apalagi kalau mohon maaf sih yang penegak hukum yang di jalanan gitu kan. Itu pasti banyak yang gak disukai gitu kan. Nah ternyata dibalik itu semua kan banyak juga oknum penegak hukum yang ternyata dia punya prestasi gitu kan. Dan dia punya kredibilitas ya kan. Terus kemudian punya apa ya. Punya kemampuan lah untuk memperbaiki negeri ini gitu kan. Nah orang-orang ini yang sebagian masuk dalam kisah itu. Di luar itu sebenarnya masih banyak lagi penegak hukum yang ada di buku ini ya. Oh iya. Iya di penegak di buku ini tuh ada beberapa penegak hukum yang ya itu tadi yang tak bilang brengsek gitu kan. Oh iya. Iya kan terus kemudian ada tokoh-tokoh yang lainnya itu yang dia itu kayak pengkhianat negara gitu. Oh. Ini agak berat ini kalau kita ngomong pengkhianat negara. Jadi ada semacam apa ya. Mereka itu kalau ini kita ngomong pimpinan lembaga penegak hukum ya. Oke. Kita gak ngomong yang sekarang. Artinya ini global di seluruh dunia atau mungkin di banyak negara lah gitu kan. Kita kalau ngomong pimpinan itu terkadang juga gak bener-bener amat gitu kan. Iya. Terkadang juga gak punya kesalahan. Hanya beberapa aja lah yang mungkin kita anggap sebagai apa namanya pimpinan yang bisa jadi panutan gitu kan. Di luar itu ada pimpinan yang memang gak aware dengan anak buahnya. Eh malah justru atau yang mengkriminalisasi anak buahnya itu kan banyak juga. Iya. Iya kan. Nah di buku ini tuh pimpinan yang saya yang apa namanya yang masuk di buku ini dia pimpinan yang gak aware sama anak buahnya gitu kan. Oh oke. Malah malah ada cerita pimpinannya itu semacam kayak ngusir halus gitu kan. Ngusir halus. Pergi aja karena kamu gak bisa diatur gitu kan. Oh. Misalnya kita punya bos tuh ada yang ngusir secara langsung ada yang ngusir secara halus ada yang pelan-pelan dibikin gak betah gitu kan. Nah di lembaga penegakun juga hampir sama seperti itu psikologinya yang diserang gitu kan seperti itu. Terus kemudian keluarganya yang diancam kayak gitu. Sampai ada keluarganya yang diancam. Iya seperti itu di fitnas segala macem. Itu cara-cara untuk mengusir tadi. Mungkin tujuannya itu tadi ya untuk gimana caranya orang ini biar manut lah kalau bahasa jawabannya itu ya. Biar nurut gitu kan. Kalau gak mau nurut disingkirkan. Kalau gak nurut disingkirin aja. Kalau gak bisa dibina dibinasakan gitu kan. Oh my god. Jadi kalau yang dianggap berseberangan dengan atasan langsung diusir cantik gitu. Diusir cantik gitu. Ada yang diusir jahat juga ya. Ada yang diusir jahat. Nah yang di buku ini usir cantik atau usir jahat? Dua-duanya ada. Oh dua-duanya. Karena banyak kasus lagi apa ya. Banyak ceritanya. Di buku ini kan tidak hanya satu tekoh gitu kan. Ada beberapa tokoh. Ada yang baik ada yang jahat. Jadi ini lebih menarik karena gak menonjolkan sisi baiknya aja. Tapi ada sisi jahatnya. Ada sisi jahatnya. Karena dunia ini kan perlu keseimbangan. Ada yang baik ada yang jahat. Kalau baik semua gak enak juga kan. Gak enak juga. Oke. Mas ini aku lihat disini. Di lembar depannya ini ada sedikit puisi kayaknya. Nah puisi ini terinspirasi dari sosok seorang pemimpin itukah atau yang menggambarkan seperti apa sih situasi sampai emas bisa nulis puisi yang sebegitu dalam. Itu sebenarnya apa namanya itu kayak pembuka sih sebenarnya. Kenapa makanya taruh di awal itu sebagai pembuka aja untuk menggambarkan posisi tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Oke. Nah di puisi itu aku menggambarkan bagaimana seorang penenggah hukum itu harus bertarung dengan dua posisi yang berat itu tadi. Kalau dia ikutan jahat itu ngelawan Nurani gitu kan. Tapi kalau dia mau baik ya ternyata dimusuhin gitu kan. Ini posisi yang berat banget loh. Dilema aja. Coba Mbak Rani kalau misalnya punya di apa berada di posisi itu kan berat banget kan. Coba misalnya nih di tempat kerjanya Mbak Rani nih ada yang jahat ada yang baik gitu kan. Nah yang jahat ini ngompor-ngomporin misalnya mau nyogok Mbak Rani nih. Ayo udah kita ini aja lah ini pake duit ini pake duit itu gitu ya. Tapi Mbak Rani kan Nurani nya mungkin ini kok korupsi ya gitu ya. Ini kok ini ya gitu ya. Jadi ngelawan Nurani sama ngelawan lingkungan yang memang gak apa namanya gak sehat itu berat banget loh. Iya kan. Iya. Jadi di pikiran tuh kadang-kadang rasanya berat gitu. Mau marah marah sama siapa gitu ya. Pacar gak punya loh. Pacar gak punya. Jadi ke pacar-pacar gitu. Terus disini kalau di buku aku baca buku mata itu ada sosok Sindu yang jadi seorang ayah juga jadi. Iya. Dan itu apa ya jadi karakter yang luar biasa gitu. Di luar dari sosok dia sebagai ayah dia juga berjuang untuk membela negaranya gitu. Dan sosok disini yang di buku titik dalam kurung ini apakah ditonjolkan sosok itu lagi atau gimana atau lebih different. Kalau yang pertama itu memang sosok Sindu terlalu banyak. Artinya menonjol banget ya kalau yang di buku pertama yang di teror mata itu. Nah yang di buku kedua itu Sindu tetap ada. Karena saya gak bisa melupakan gue. Belum bisa move on. Aku gak bisa menghilangkan sosok Sindu. Karena dia memang bener-bener menginspirasi. Dan lebih apa namanya. Lebih bangganya lagi nih. Sebenarnya Sindu itu nama ayah saya. Panggilan. Nama panggilan ayah saya. Oke. Nama panggilan sejak muda sebenarnya. Nama aslinya bukan Sindu. Tapi dia dipanggil Sindu sejak muda sampai sekarang gitu kan. Nah nama itu akhirnya buat sosok yang ada di buku itu. Biar aku selalu teringat jasa ayah gitu ya. Jasa ayah. Agar macam. Nah Sindu dalam buku ini memang beda dengan ayah saya. Ayah saya bukan penegak hukum gitu kan. Nah tapi kalau Sindu yang di buku ini itu penegak hukum. Kebetulan dia sangat populer sih sebenarnya kalau kita ngomong di buku itu. Dia populer banget. Banyak orang mengenal dia gitu kan. Mengenal dalam artian positif ya. Orangnya baik, integritasnya bagus banget gitu kan. Nah tapi ternyata kondisinya ya semacam itu ya. Dia diserang segala macam ya. Orang ini ternyata di kehidupan buku yang apa di kehidupan yang tak create di dalam buku ini. Aku mencoba untuk menggambarkan bahwa sosok ini tetap menghadapi kehidupan itu dengan apa namanya. Riang gembira gitu kan. Dia bermain dengan anak-anaknya gitu ya. Dia mengunjungi anaknya yang pergi apa yang sekolah di luar daerah gitu kan. Artinya dia memang sosok ayah, sosok penegak hukum dan sosok orang yang disakiti gitu kan. Dia harus mengkomparasikan semuanya itu artinya di kehidupan satu, kehidupan dua itu kan beda-beda kan. Nah ini dia harus gimana caranya bisa mengintegrasikan kehidupan yang beda-beda yang variatif ini jadi kehidupan yang indah untuk dinikmati, dijalani gitu kan. Makanya dia berkali-kali bilang ke teman-temannya gitu kan. Ke sahabat-sahabatnya untuk udah kalau kamu mau berjuang gitu kan. Gak usah mikirin hasilnya gitu kan. Berjuang-berjuang aja, ikhlasin aja kalau memang gak dapet-dapet tuh barang gitu. Nah ini sama kayak yang satunya lagi. Ada kan tokoh saatnya si Den Cokro itu. Den Cokro bener. Den Cokro ini juga sama. Dia kalau kerja, ya kerja aja gitu kan. Gak usah mikirin gajinya berapa, dapet pangkat apa enggak gitu kan. Udah kerja-kerja aja gitu kan. Kalau memang naik pangkat ya itu konsekuensi kalau memang berprestasi ya itu konsekuensinya, hadiahnya. Seperti itu. Kalau gak dapet yaudah ngapain cari-cari gitu kan. Penting kerja ikhlas. Penting kerja ikhlas, kerja cerdas gitu kan. Dan jangan kerja culas. Ada yang kayak gitu mas, kerja culas? Ya mungkin banyak lah. Oh di buku ini diceritain? Ada, ada kerja culas. Jadi dia kerjanya cuma, gimana ya besok bisa naik pangkat ya ya? Ada, ada bisanya semacam itu. Wah luar biasa banget. Terus masih banyak sih mas yang aku mau tanyain. Soal buku ini, ini kan menceritakan sosok penegak hukum. Boleh gak sih mas kasih bocoran penegak hukumnya tuh siapa dan ada di mana gitu? Kalau penegak hukumnya siapa sih? Di situ memang gak dijelasin ya. Tapi sebenarnya kita punya banyak contoh di kehidupan nyata. Untuk sosok-sosok penegak hukum yang bisa jadi contoh. Misalnya kita tahu kalau di KPK tuh namanya Mas Novel Baswedan. Iya. Di Kejaksaan Agung itu ada namanya Pak Cuk Surya Sumpeno gitu kan. Terus masih banyak lagi. Dan orang-orang dulu atau penegak hukum zaman dulu tuh kan banyak tuh kan. Kayak hogeng misalnya, polisi gitu kan. Artinya memang kita punya sebenarnya banyak pantan atau banyak contoh penegak hukum yang layak lah untuk ditiru. Kredibilitasnya, integritasnya, dan moral-moral hajad. Ibaratnya kayak prinsip hidupnya tuh bisa lah untuk ditiru. Misalnya kita contoh kayak Mas Novel, Mas Novel Baswedan. Beberapa kali dia tampil di media misalnya dengan kehidupan yang sangat santuy lah bahasa ini. Dia tidak menonjolkan kesedihan, dia tidak menonjolkan kesusahan gitu kan. Santuy banget gitu kan. Paling kalau misalnya kita mau ketemu beliau gitu, itu pasti akan disambut dengan baik ya. Iya bener. Sama kayak Pak Co juga. Pak Co ini kalau misalnya kita ketemu, ini orang pasti ketawa-ketawa gitu kan. Ini Bapak ini padahal bebannya berat nih. Tapi dia ketawa-ketawa. Nah itu bisa jadi panutan atau bisa jadi contoh bahwa menghadapi kehidupan ini tuh gak harus sesulit yang banyak orang tunjukkan gitu kan. Hidup ini lebih indah, lebih nikmat itu dijalani dengan ya senyum gitu kan. Dengan banyak cerita ke orang itu dengan apa ya, menonjolkan kejujuran gitu kan. Gak rasa bohong, apa adanya aja lah gitu kan. Itu lebih nikmat dan lebih gak bikin sakit kepala gitu. Sakit kepala karena mikirin kapan naik jabatan gitu. Gak, gak gitu. Ada kepentingan yang dia bawa biasa kalau ini ya apa ya, apa ya gitu. Dia bebannya jadi kayak berat gitu kan. Ada kepentingan-kepentingan itu tentu. Oke, terus Mas, kalau misalkan di buku teror Matabdiastina kan ada sedikit teror-teror yang Mas rasain gitu kan. Kalau di buku titik dalam kurung ini memang secara lebih gamblang ya menceritakan gimana sih kriminalisasi itu dilakuin sama mereka-mereka gitu dalam tanda kutip. Nah, kalau dalam penulisan buku ini ada gak sih Mas teror-teror yang lebih ekstrim gitu yang Mas alamin? Kalau teror yang fisik gak ada sih sejauh ini. Dan yang di buku pertama itu mungkin hanya di awal-awal aja ya. Habis itu berjalan segala macam itu udah hampir gak ada. Dan di buku titik dalam kurung ini memang aku lebih positif dan lebih optimis. Artinya tidak ada ketakutan. Mungkin ini ada korelasinya dengan kita kalau misalnya umat beragama itu kan kalau pikirannya positif itu pasti yang akan terjadi di sekitar kita itu juga positif gitu kan. Nah, di buku titik dalam kurung ini aku positif banget mikirnya kan. Artinya, alah udahlah kalau misalnya memang ada kekhawatiran atau ketakutan udah lupain aja lah. Nah, ternyata dari situ mungkin auranya jadi positif semua gitu kan. Ya, apa yang kita lihat mungkin ada yang menggambarkan seseorang bisa menyimpulkan bahwa itu teror atau itu ancaman segala macam. Nah, aku gak mikirin itu gitu kan. Ada yang mungkin memperingatkan. Ada beberapa teman yang memperingatkan. Lu kok berani sih? Kayak gitu-gitu gitu kan. Gue bilang ngapain takut gitu kan. Kan kita juga gak bikin orang susah gitu kan. Kita malah bantuin orang gitu gitu-gitu gitu. Artinya, kita bantuin orang tuh bantuin orang untuk berpikir bahwa memang kondisi bangsa ini seperti ini. Ini tugas kita nih mau perbaikinya gitu kan. Dengan cara apa? Dengan banyak cara. Bisa lu nulis ya kan. Bisa kalian bikin apalah ini kreativitas, karya atau apa gitu untuk bantu-bantu bangsa inilah. Oke. Terakhir mas. Ini kan bahasanya ringan ya? Iya kan? Bahasanya tuh masuk banget kalau anak melinial baca kayak gini. Ada tips gak? Tips-tips sedikit lah. Buat anak melinial, buat meningkatkan membaca, terus menulis, dan melek sama hukum mas. Iya. Itu penting banget ya? Iya penting banget. Jadi kalau anak muda sekarang itu kalau gak melek hukum, gak melek politik, gak melek kondisi bangsa ini. Eman-eman sebenarnya kalau aku bilang ya. Apa tuh eman-eman? Eman-eman itu apa ya bahasa Indonesia-nya ya? Apa sih itu? Eman-eman itu apa ya? Apa sih bahasa Indonesia? Sayang lah. Sayang. Oh sayang banget. Sayang banget. Eman-eman. Sayang banget loh anak-anak muda sekarang itu gak aware terhadap masalah-masalah yang ada sekitar kita. Karena begini nih kalau untuk pemahaman yang harus ditonjolkan itu, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau gak sekarang kapan lagi? Itu kan sekarang lagi kayak semacam kampanye yang hebat banget. Kalau gak sekarang kapan lagi? Kalau gak kita ke siapa lagi? Siapa lagi bener. Nah itu kalau misalnya kita apa namanya terjemahkan gitu ke dalam kehidupan kita, ya itulah bentuk kepedulian. Kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Terus emang mau orang luar negeri yang peduli gitu kan, kan kasihan banget bangsa kita. Kita ini udah dijajah sama asing beberapa ratusan tahun gitu kan, sekarang kita juga dijajah impor segala macem. Nah fungsi-fungsi penulisan buku atau fungsi-fungsi buku-buku yang kaitannya dengan kondisi bangsa segala macem itu menurutku perlu banget diperbanyak. Nah semakin banyak buku yang semacam itu semakin anak-anak muda itu akan semakin berpikir bahwa ini nih kita memang harus bantu nih bangsa ini gitu ya harus bantu negara ini dengan berbagai cara yang kita miliki gitu kan. Kalau misalnya bisa nulis ya nulis aja, kalau bisa ya bikin konten digital ya bikin konten digital segala macem. Nah itu menurutku sekarang mulai banyak sebenarnya sekarang itu. Nah tapi kalau misalnya bisa diperbanyak ya alhamdulillah gitu, semakin banyak lagi. Dan perlu dicatat juga kalau sekarang itu gak cuma konten digital lagi yang perlu diperbanyak. Tapi buku segala macem itu juga perlu diperbanyak karena gak semua orang suka nonton video misalnya. Ada yang sukanya baca buku segala macem gitu. Karena sebenarnya kalau ngebaca buku itu jauh lebih intens dan jauh lebih mengasak itu untuk berimajinasi. Gimana caranya masuk dari alam satu ke alam satu. Jadi kalau kita kalau ngomong psikologi pembaca ya. Ini agak-agak berat nih. Kalau ngomong kita psikologi pembaca, psikologi penonton, psikologi pendengar itu memang beda-beda kan. Kita kalau belajar itu kan pasti akan tahu bahwa membaca itu memori yang kita baca, konten yang kita baca itu akan lebih lama nyangkut di otak. Biasanya gitu. Tapi kalau mendengar itu biasanya kurang lebih di bawahnya lah, di bawahnya membaca. Terus kemudian kalau melihat atau segala macem mungkin lebih apa, lebih bentar lagi dia nyangkut di otaknya gitu ya. Ini yang tak pahamnya aja ya. Memang sih kalau kita baca itu nyangkutnya di kepala memori, nah itu akan bertahan lebih lama gitu kan. Memori apa yang kita baca itu. Mungkin yang lain gak tahu ya. Tapi ya aku setuju sih soal itu, aku setuju soal itu. Terakhir mas, pesan-pesan buat anak milenial. Selain melek hukum, sadar membaca, terus juga nulis, bikin konten berkreativitas, buat negara, bentuk ajakan perjuangan. Mas, ke anak milenial nih, ke pendengar rek podcast ini. Apa sih, bentuk perjuangan? Ya intinya perjuang itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Kita gak bohong sama orang tua itu sebenarnya udah bentuk perjuang. Ya kan? Beda lah ya, ini bohong sama pacar sama orang tua kan beda. Gak indah. Tapi yang jelas, kita gak berbuat jahat kepada orang lain itu sebenarnya salah satu bentuk berjuang. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena prinsip-prinsip berjuang itu salah satunya itu tadi kejujuran. Semakin kita transparan kepada orang, semakin akan orang itu percaya bahwa kita memang bener-bener di jalan yang lurus. Tapi kalau kita semakin banyak yang ditutupi, itu semakin orang akan mengira bahwa ada yang salah nih sama orang itu gitu kan. Artinya berjuang itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Anak-anak muda bisa mengubah perubahan, membuat perubahan negara ini menjadi lebih baik. Itu dengan, itu tadi, berjuang itu tadi. Dengan cara masing-masing ya. Iya. Dan cara Mas Tio adalah dengan menulis. Ya, menulis. Karena saya hobi menulis ya. Luar biasa. Kalau saya hobi nge-vlog ya, nge-vlog. Nge-vlog. Nge-vlog di kantor pemerintah. Iya, kantor pemerintah. Kayak Jokowi dong ntar ya. Enggak dong. Iya. Oke, terakhir Mas. Dari tadi kita bahas. Terakhir terus ini. Oh iya, ada-ada. Terakhir, terakhirnya. Iya. Tadi kita bahas cover. Kita bahas isi, terus kita bahas prosesnya. Aku mau ngebahas sinopsisnya nih. Di sini ada kalimat, hey, lihatlah aku. Katanya. Nah, ini kayak, sama kayak puisi itu. Setelah aku baca nih ya. Ini mendalam banget. Iya. Kenapa harus di, kenapa harus di combine Mas. Antara teriakan hati dengan alur ceritanya. Iya, jadi sebenarnya di sinopsis itu aku pengen gambarin kalau ada orang yang perlu dibantu di negara ini gitu kan. Nah, siapa yang mau dibantu itu. Orang-orang yang merasa terkurung itu. Jadi, orang-orang yang gak bisa keluar dari kungkungan, dari, apa namanya, berarti sangkar lah. Itu rasanya kayak, ya itu tadi, pernah lihat murahi batu atau burung yang mahal-mahal itu enggak. Jadi kalau di sangkar, itu juga gak bebaskan akhirnya burung itu. Meskipun burung itu harganya mahal, terus kemudian burung itu suaranya bagus gitu kan. Nah, sama dengan kondisi yang ada di buku ini. Orang-orang di buku ini itu berprestasi. Orang-orang di buku ini itu bagus, intagibit aja, segala macam. Tapi dia di dalam sangkar yang susah banget mau ngomong keluar. Susah banget dia mau lepas out of the box lah bahasanya gitu ya. Keluar dari bokotlak kayak gitu. Ya, sinopsisnya lebih menggambarkan hal itu. Keren. That's it guys, podcast kita sama penulis titik dalam kurung Agus Dwi Prastio. For your information, kalau buku ini bisa didapetin di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, juga di website trackbook.id. Segera order ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!